Assalamualaikum pemirsa oke jumpa lagi dengan channel saya untuk kali ini saya ada servisan TV Polytron USLIM kita coba kerusakannya seperti apa ini posisi standby kita hidupkan kita tunggu oke kembali lagi standby ya, ini tidak kuat hidup atau istilahnya penyakitnya protect ini oke langsung kita bongkar TV nya oke ternyata untuk TV Polytron ini masih segel kita saksikan, belum pernah diservis ini, ini tukang servis kalau dapet servisan masih perawan seperti ini, atau belum di jamah seneng banget ini oke ini bagian dalamnya karena belum pernah dibuka sama sekali tentu saja dalamnya sangat kotor ya kita bersihkan dulu PCB nya supaya komponen-komponen bisa terlihat bentuk fisik nya karena sering sekali untuk kerusakan bisa dilihat di bentuk fisik komponennya terutama di elko dan resistor biasanya kalau dari bentuk fisik seringnya elko itu menggelembung atau resistor yang terbakar biasanya sudah kelihatan dan setelah lumayan bersih betul kelihatan ini ada IC vertical yang sudah pecah ya ini bodinya tinggal separoh kemudian elko ini menggelembung ini elko pump up out vertical dan ini IC vertical tadi yang pecah dan di sebelah sana ini juga ada elko yang menggelembung ini di bagian regulator 5V dan 8V nya oke kita lepas dulu semua komponen yang dari bentuk fisiknya saja sudah terlihat rusak saya skip dulu videonya komponen yang rusak sudah saya lepas ini adalah elko pump up out vertical 100uF 50V ini tidak perlu kita cek karena sudah pasti rusak ya bentuknya sudah menonjol bagian atas ini sebetulnya kemungkinan kerusakan dari IC LA78141 ini ini disebabkan pecahnya karena elko tadi ini ini biasanya kalau elko nya sudah kering kapasitasnya sudah habis ini menyebabkan IC vertical ini panas sehingga meledak ini saking lamanya tidak diservis untuk TV ini ya baru dibuka pertama kali ini dan kemudian ini adalah elko regulator ini di bagian regulator 5V nilainya 470uF 16V dan nanti kita ganti semuanya oke ini komponen pengantinya yang terpenting adalah pengganti IC nya ini harus ori ya LA78141 harus yang ori karena kalau tidak ori biasanya akan pecah lagi karena saya sudah pernah mengalaminya saya ganti dengan IC biasa dan pecah lagi meskipun cabutan juga tidak masalah tapi harus ori oke sekarang kita pasang dulu selamat menikmati selamat menikmati oke sudah selesai kita pasang oke sekarang langsung saja kita coba TV nya oke ini masih posisi standby kita on dengan channel plus dan TV sudah langsung nyala ini tidak protect lagi oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh